PEMBICARA 1 Ia kehilangan kendali dan mobilnya menabrak pohon lalu tercebur ke sungai. Satu penumpang yang duduk di depan, Trisu Tanto, tewas di tempat kejadian. Sedangkan sang sopir dan satu penumpang lainnya menderita luka-luka dan dibawa ke rumah sakit umum Dr. Dori Silvanus Palangkaraya. Keterangan dari saksi atau mungkin sopir sendiri dia mengantuk sehingga tidak bisa kontrol dengan kecepatan pada saat itu memang jalannya berlubang sehingga lepas kendali kemudian nabrak pohon kemudian masuk ke sungai atau paritan atau pengaringan. Tidak ditemukan atau tidak ada indikasi bahwa sopir berterpengaruh dengan obat-obatan maupun alkohol. Eko menambahkan pihaknya sudah memeriksa urin hendri yang hasilnya tidak ada indikasi pengaruh minuman keras maupun narkoba. Dari Kota Palangkaraya, Ririn Binti dan Sahrul Mubarok melaporkan.